General Manager, GM, dan Marketing Manager Waterboom Lipo Cikarang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka terkait pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan di Waterboom Lipo Cikarang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat ini telah ditetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu GM Waterboom Lipo Cikarang dan Manager Marketing Waterboom Lipo Cikarang, Ujar Kabit Rumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya Kamis 14 Januari 2021. Terima kasih telah menonton! Pak Jukian, apakah ini Lipo Cikarang ya? Gila, ini apa ini namanya? Kalau COVID-19, Neraja Lela, ini bagaimana ini? Lipo Cikarang tanggung jawab ya? Dengan semuanya ini? Apa ini namanya? Gila, Waterboomnya harus tutup saya akan kiralkan ini. Ada di mana? Ayo bubar, bubar semua! Pulang, pulang, pulang! Apa ini kayak begini? Seperti ini COVID-19, waw, hari pandemi kayak begini. Masya Allah. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.